Turki saat ini sedang dilanda duka cita mendalam, hampir 20 ribu orang warganya meninggal dunia. Seperti diketahui, Senin, 6 Februari 2023, negara Turki dan Surya digoyang gempa bumi berkekuatan 7,8 skala rektar. Jumlah korban jiwa pun terus bertambah hingga mencapai 19.823 orang. Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan mengumumkan bahwa 16.546 orang telah meninggal, setelah catatan sebelumnya pada sore hari menunjukkan angka kematian mencapai 16.170. Dikutip dari laman The Guardian, Kamis, 9 Februari 2023, sementara itu media pemerintah di Surya mengatakan jumlah korban tewas di wilayah yang dikuasai pemerintah meningkat menjadi 1.347, angka ini naik dari 1.262 orang. Sebelumnya, kelompok pertahanan sipil White Helmets mengatakan 1.930 orang dilaporkan tewas di daerah yang dikuasai pemerintah di barat laut negara itu. Para ahli mengatakan jumlah korban tewas dan terluka diperkirakan akan terus meningkat tajam dalam beberapa hari mendatang. Sebelumnya, Organisasi Kesehatan Dunia, HU, telah memprediksi jumlah korban akhir bisa meningkat hingga 20 ribu. Gempa bumi ini berpusat di Tenggara Turki, tepatnya di Provinsi Kahraman Maras pada Senin pagi, pukul 4.17 waktu setempat. Perlu diketahui, Turki dan Surya merupakan negara tetangga, sedangkan pusat gempa yakni di Kahraman Maras berada di perbatasan kedua negara. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pun telah melakukan komunikasi dengan Gubernur Kahraman Maras dan menyampaikan duka cita kepada masyarakat terdampak. Tim SAR juga telah dikerahkan dari seluruh penjuru Turki. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Turki Suleman Solo menegaskan bahwa prioritas saat ini adalah penyelamatan korban yang terjebak di reruntuhan dan bantuan darurat bagi masyarakat terdampak. Tenda-tenda didirikan di stadion dan pusat kota yang hancur untuk menampung ratusan ribu orang yang kehilangan tempat tinggal akibat gempa dahsyat berkekuatan 7,8 skala Richter yang mengguncang Turki dan Surya. Sementara itu, Resor Pantai Mediterania dan Aegean di luar zona gempa, kini membuka kamar hotel untuk para pengungsi. Dengan sekitar 6.500 bangunan runtuh dan banyak pula yang mengalami kerusakan, ratusan ribu orang pun kekurangan tempat tinggal yang aman. Dikutip dari laman The Guardian, Jumat, 10 Februari 2023, pengungsi Surya Bahjat Solo yang berusia 62 tahun dan keluarganya telah berkemah di dekat rumah cinderblok mereka yang telah bergelombang di Provinsi Kahraman Maras sejak gempa menciptakan retakan pada dindingnya. Terlalu berbahaya berada di dalam. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!